Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang berbahagia Saya mengucapkan marhaban ya syahrur madhun Selamat datang bulan suci ramadhun 1441 hijriah Bulan suci ramadhun adalah bulan yang istimewa Karena di dalamnya ada nuzulul quran Ada laylatul qadar Dan yang terpenting adalah keutamaan puasa itu sendiri Agar kita puasanya mendapatkan kemaksimalan Mendapatkan kepuasan Maka tentunya kita harus memahami tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali Dalam kitab Ihya ul-muddin Ada tiga tingkatan orang yang berpuasa Yang pertama Somul umum Puasanya orang yang umum Puasa dalam tataran ini Adalah merupakan puasanya Orang yang hanya menahan Nafsu menahan haus dan lapar saja Dia tidak mempedulikan Selama bulan suci ramadhun Dia telah melakukan banyak dosa Dan banyak kesalahan Puasa yang kedua adalah Somul khusus Puasanya orang yang khusus Puasanya orang yang khusus ini Adalah merupakan puasa Dimana dia berpuasa Seluruh tubuhnya diajak berpuasa Matanya dia ajak puasa Supaya tidak melihat sesuatu yang diharamkan Tangannya, kakinya, perutnya, dan lain sebagainya Yang jelas tingkatan yang kedua ini Merupakan tingkatan yang lebih tinggi Daripada yang pertama Karena sesuatu yang ada dalam tubuhnya Dia ajak berpuasa Yang ketiga adalah Somul khusus Puasanya orang yang istimewa Dalam tataran yang ketiga ini Adalah puasanya orang Dimana tidak ada pikiran Tidak ada pembahasan Yang selain Allah Semuanya yang ada pada dirinya Pemikirannya, pemahamannya Dan juga terbesit dalam hatinya Itu semuanya adalah Allah Bukan selain Allah Bukan masalah-masalah yang duniawi Oleh karena itu Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini Kita diberikan istiqamah dalam beribadah Kita diberikan ridho Allah Dan kita mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb